assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu lara salam satu opi salam sodor hari cva sodor toko senapan angin terbesar kedua di indonesia ingat senapan angin ingat cva sodor berjumpa lagi dengan saya rejikin jambu latmin 1 dan juga latmin 3 di cva sodor oke teman teman setelah kemarin kita habis tes akurasi semua unit yang baru saja ready baru saja datang di cva sodor sekarang kita update unit spesial yang full cnc pembuatan sudah full cnc ini ada 5 unit senapan angin yang pembuatannya sudah full cnc diantaranya dimulai dari bocap kayu ada efek mahameru ada predator rinjani ada predator ekstrim ada predator mahameru dan tentunya ada unit senapan angin bocap predator sultan mantep banget ini ya teman teman ini ada 5 rekomendasi bagi kalian yang ingin full cnc nah simak video ini kita nanti jelaskan sedikit spek-speknya satu per satu ya teman teman dari mulai harga promonya berapa yang paling rendah paling murah di kelas full cnc itu yang mana nah nanti disimak baik-baik tentang harga dan juga speknya seperti itu ya teman teman nah ini ada 5 rekomendasi buat kalian semuanya pecinta unit senapan angin full cnc ya teman teman ada bocap kayu ini ada 1 unit dan 4 predator oke mantep sekali sebelum kita lanjut bahas tentang speknya jangan lupa di klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya serta juga tampilkan komen terbaikmu sesuai senapan pilihanmu oke terima kasih seperti itu ya teman teman langsung aja kita simak video tentang spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocap full cnc kali ini oke teman teman yang pertama yang paling murah meriah tapi paling mahal di kelas bocap kayu ya teman teman nah ini dia bocap fx mahameru full cnc yang paling murah meriah sekali yang pertama fx mahameru ini yang di kelas popper kayu ya teman teman bukan yang kelas predator nah ini dia fx mahameru full cnc oke mantep sekali ya teman teman nah ini dia unit senapan angin yang pengen bocap kayu di kelas bocap kayu yang paling bagus ya fx mahameru ini soalnya pembuatannya udah full cnc ya teman teman mantep banget nah ini dia untuk harganya bocap efek mahameru ini kalau pengen beli unitnya aja ini cukup 3.900.000 rupiah saja kalian udah dapet bonus tas tali sadang gantel plurus plurus tes magajin perdam sama stks dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah papua ntd sama maluku kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 4.600.000 rupiah saja ya teman teman kalian udah dapet tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamma ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah papua ntd sama maluku ya mantep banget nah teman teman nah ini dia bocap efek mahameru oke untuk sedikit speknya bocap efek mahameru ini dari segi larasnya ini udah kayak predator mahameru dia udah menggunakan laras import panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 60 meteran lebih tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green jadi kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan dikontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya ya teman teman seperti itu nah ini untuk pelurunya yang cocok menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 green untuk ban larasnya ini dari ban baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm tenang saja wajibun pakai kaliber 4,5 mm kalau ada buruan bikin buruan besar kenakan area fatal area intimnya dia pasti akan tumbang juga ya teman teman seperti itu nah ini pelurunya cocoknya menggunakan peluru Hercules untuk perawatan larasnya seperti biasa kalau udah cocoknya pakai Hercules Hercules terus jangan dikontak-ganti pakai peluru-peluru lainnya kalau kalian ganti kok gak cocok jangan dipaksakan ya teman teman nanti alur kalian bisa rusak dan juga tidak bisa dipakai kembali soalnya memang nyawa senapan itu terletak di larasnya ya seperti itu semahal apapun senapanmu tapi kalau larasnya udah jelek tidak bisa dipakai juga seperti itu ya teman teman dan juga perawatan kedua biar alurnya bersih kalau akurasinya kurang membaik biasanya itu alurnya ada kotoran di dalam kotoran di dalam itu diakibatkan dari peluru yang keluar habis menembak itu ya teman teman soalnya memang biasanya ada bekas serpian-serpian kecil yang tertinggal di dalam nah itu cara mengeluarkannya kalian bisa isi minyak goreng atau oli dari depan kalau udah sampai belakang terus ditembakkan biar nanti bersih alurnya akurasinya bisa membaik kembali oke seperti itu nah untuk dari segi tabungnya ini menggunakan tabung bocap tabung 500 cc oh ya teman teman tabung import dari Taiwan bahannya dari Dural pakai OD 60 mm untuk kapasitas sama nangin ada di 2700 2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling iris juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya tapi kalau ini pakai permizumi ya memang powernya power besar kalau pengen agak irit ya tetap agak kenceng ya teman teman seperti itu nah ini untuk pengisian nanginnya sudah menggunakan mini coupler tinggal colokkan saja ke selampopannya manometer ada di sebelah bawah sini ya teman teman untuk melihatkan nangin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa nah untuk dari segi chambernya ini sudah menggunakan chamber monolight banyak dari Tunnel seri 7 pembuatan full CNC dalemannya sudah stainless dan juga pairnya sudah pakai pair mizumi tarikannya pun juga sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shot dan juga ini triggernya sudah menggunakan trigger match sudah ada safety triggernya juga popornya ini banyak dari kayu mini ya natural warna putih seperti ini ya teman teman oke mantap sekali seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit sinapanengin bocap FX maha meru ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman teman yang selanjutnya ini dia unit sinapanengin bocap predator rinjani nah ini kelas bocap predator full CNC yang paling murah ya teman teman ya ini dia unit sinapanengin bocap predator rinjani kenapa kok harganya memang murah meriah sekali untuk predator rinjani soalnya memang larasnya masih laras standar ya teman teman jarak idealnya 50-60 meteran tergantung skill anda semuanya seperti itu ya teman teman nah untuk harganya dari bocap predator rinjani ini kalau pengen beli unitnya aja ini cukup 4.300.000 rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gantuan peluru peluru tas maka jin perdam sama STKS dan tentunya udah free on gear kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman teman kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 5 juta rupiah saja kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 dan tentunya udah free on gear kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku oke mantep sekali nah itu dia untuk harga dari bocah breator rinjeni yang sangat murah meriah sekali di kelas full CNC masih dapat 4 jutaan ya teman teman mantep banget nah untuk sedikit speknya ini dia menggunakan laras bilan dari CVS odor panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 50-60 meter tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini juga menggunakan peluru Hercules bahan larasnya juga dari band beja pakai OD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman teman tenang saja masuk penular kaliber 4,5 mm kalau kena area fatal dia pasti akan tumbang juga oke mantep sekali nah untuk luar larasnya ini juga udah dilindungi dengan serobong pakai OD20 juga ya teman teman banyak dari dural juga jadi luar larasnya udah terlindungi ya teman teman terkena air pun tidak masuk ke dalam oke mantep sekali nah untuk depan sini juga ada derat buat pemasangan perdam ya teman teman nanti kalau kalian pengen agak senyap suaranya dipakaian perdam juga bisa ya teman teman kita setelkan juga perdamnya dari sini oke mantep sekali nah untuk tabungnya dari segi tabungnya ini menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama nangin ini ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit ya juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya oke mantep sekali nah untuk dari bahan tabungnya ini dia menggunakan dari bahan mural pakai udah 60 mm mantep sekali ya teman teman nah untuk habis menembak tabung ini ya teman teman nah untuk perawatannya yang pertama kalian isinya itu diamannya saja 2700-2800 PSI biar sil yang ada di dalam sini biar awet kuat tahan lama dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI biar nanti kalian isinya juga gampang ya teman teman dan tidak terlalu lelah seperti itu nah untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler tinggal dicolokkan saja ke selampopannya untuk manometer ada di antara sabungan chamber dan juga sabungan tabung di sebelah kiri sini ya teman teman untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga isinya sampai berapa oke mantap sekali nah untuk dari segi chambernya ini juga sudah menggunakan chamber monolet banyak dari Dural seri 7 pembuatan full CNC dalemannya sudah stainless pairnya juga sudah menggunakan pair Mizumi juga oke mantap sekali ya teman teman nah untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single suit untuk triggernya pun sudah menggunakan trigger match sudah ada safety triggernya juga di chambernya sini ya teman teman kalau sudah putar ke belakang dia otomatis kunci kalau ke depan dia normal lagi oke mantap sekali nah untuk popornya ini juga sudah menggunakan popor lipat ya teman teman bisa maju dan mundur juga untuk setelan power ini memang di dalam untuk setelan powernya ya teman teman kalau pengen memutar setelan powernya menggunakan dry yang min sama plus itu ya teman teman tapi yang berguna yang minnya ya teman teman kalau pengen keras powernya diputar saja ke sebelah kanan kalau pengen agak irit diputar saja ke sebelah kiri oke itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah predator Rinjani ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman teman yang selanjutnya ini adalah unit senapan angin bocah predator full CNC yang paling enteng di CBA Sodor ya ini dia unitnya bocah predator ekstrim namanya sudah serem banget ekstrim teman teman tapi ini uniknya memang untuk bawahnya tidak terlalu serem ya teman teman alias lumayan enteng banget kalau yang sekelas ekstrim ini memang tidak ada tambahan rail atasnya sini ya teman teman langsung pakai rail bawah ini pakai rail teleskop Pikat ini jadi memang teleskopnya jadi agak tidak terlalu tinggi jadi nyaman sekali buat menembaknya pasti para kawan-kawan para-para sniper para bedilers yang ada di luar sana pasti sudah tahu kalau pakai tidak pakai rail atas nyamannya itu bagaimana pasti sudah tahu ya teman teman seperti itu nah untuk harganya dari bocah predator ekstrim ini ya teman teman untuk harganya kalau pengen beli unitnya ini cukup 4.900.000 rupiah saja kalian sudah dapat bonus tas tali sadang gantung peluru peluru tes bagajin per dam sama SDKS dan tentunya sudah free ongkir ketulai 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman teman kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 5.600.000 rupiah saja kalian sudah dapat tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 dan tentunya sudah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua NTT sama Maluku ya teman teman mantep banget nah untuk bikin spesialnya lagi dari bocah predator ekstrim ini dia larasnya sudah menggunakan laras polymax panjang laras kurang lebih ini 60 cm jarak ideal bisa 70-80 meter tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini sudah menggunakan peluru hercules yang beratnya 13,6 green ya teman teman mantep banget nah untuk ban larasnya juga dari ban baja pakai UD13 alur 12 kaliber 4,5 mm ya teman teman nah meskipun pakai kaliber 4,5 mm tenang saja ini powernya juga powernya mantep pakai permizumi juga kalau kenakan area fatal pasti akan tumbang juga ya teman teman oke mantep sekali nah ini larasnya sudah pakai laras polymax panjang laras kurang lebih 60 cm oke mantep banget nah untuk dari tabungnya ini dia menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas saman angin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling irit juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya ya teman teman nah ini tabungnya tabung bocap tabung 500 cc oke mantep banget banyak dari bandural pakai UD 60 mm mantep banget ya teman teman untuk kapasitas saman angin diisi di amannya saja biar sil yang ada di dalam sini biar awet kuatan lama ya teman teman diisi di amannya 2700-2800 PSI untuk pengisian anginnya ini sudah menggunakan mini coupler tinggal dicolokkan saja ke selam pompanya untuk manometer ada di antara sambungan cabar dan juga sambungan tabung ya teman teman nah manometer ada di sebelah sini dia habis menembak jangan dihabiskan sampai 0 disisakan itu amannya ada di 1500 PSI kalau sudah sampai 1500 jangan ditembakkan biasanya rawan langsung habis anginnya ya teman teman nah itu lebih amannya disisakan di 1500 PSI nah ini ekstrimnya yang sudah V4 ya teman teman dulu ada V3 V2 sekarang sudah ada terbaru V4 jadi untuk chambernya ini sudah agak lebih tinggi ya teman teman nah memang chambernya memang tidak setebal Sultan atau meru makanya agak lebih enteng ya teman teman nah ini tapi agak ditinggikan sedikit makanya ini sudah V4 mantep banget ya teman teman chambernya ini sudah menggunakan chamber monolight banyak dari Dural seri 7 pembuatan full CNC dalemannya sudah ada daleman stainless pernya pun juga sudah menggunakan permizumi juga oke mantep banget nah ini chambernya sudah pakai chamber Dural seri 7 mantep banget ya teman teman tarikannya ini sudah menggunakan tarikan seat lever bisa juga pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot untuk triggernya pun juga menggunakan trigger match sudah ada safety trigger ya juga ya teman teman safety triggernya sekarang sudah di chamber ya teman teman nah kalau didorong ke belakang dia otomatis kunci kalau ke depan dia normal lagi dan juga triggernya ini pun bisa dimajumundurkan sesuai keinginan kalian ya teman teman seperti itu oke mantep banget nah untuk poppernya ini juga sudah menggunakan popper lipat bisa maju dan mundur juga setelan power pun juga ada di dalam sini oke mantep sekali itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah predator extreme ini kita lanjut ke unit selanjutnya oke teman teman yang selanjutnya ini adalah yang paling menjadi bachelor menjadi primadona artisnya juga di kelas predator full CNC pastinya ya teman teman ya ini dia unit senapan angin bocah predator mahameru wah ini dia menjadi ikonik ya teman teman menjadi ciri khas dari CVA sodor ya predator mahameru yang hanya ada di CVA sodor oke mantep banget nah ini predator mahameru chambernya yang paling tebal diantara semua unit predator yang paling tebal tebal adalah unit senapan angin bocah predator mahameru ini ya mantep banget nah untuk harganya predator mahameru ini kalau pengen beli unitnya aja ini cukup 5 juta rupiah saja kalian udah dapet bonus tas tali sadang gantung peluru peluru tes magajin perdam sama STKS dan tentunya udah free on gear kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 5 juta 700 ribu rupiah saja kalian udah dapet tambahan pompa HMS 4000 PSI teleskop gamung ukuran 39x40 dan tentunya udah free on gear kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku ya teman-teman mantep banget nah untuk sedikit speknya dari pocah predator mahameru ini dia menggunakan laras import panjang laras koral pini 60 cm jarak ideal bisa 60-70 meter tergantung sekeliling anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan puru hercules yang beratnya 13,6 grain oke mantep sekali ya teman-teman bahan larasnya juga dari bahan baja pakai Ode 13 alur 12 kaliber 4,5 mm juga oke mantep banget nah untuk dari segi tabungnya ini menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas sama angin ada di 2700-2800 PSI ya mantep banget nah ini tabungnya tabung bocap tabung 500 cc banyak dari dural pakai Ode 60 mm nah untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler jadi tinggal dicolokkan saja ke selang pompanya untuk manometernya ada di sebelah bawah sini ya teman-teman nah untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa nah manometernya ada di sebelah bawah sini oke mantep banget nah untuk chambernya nah ini chambernya super tebal sekali ya teman-teman pakai dural seri 7 pembuatan full CNC dalemannya udah full stainless dan juga pairnya ini juga udah menggunakan pair Mizumi ya teman-teman chambernya udah dural seri 7 ya mantep banget nah untuk tarikannya ini udah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot nah untuk triggernya udah menggunakan trigger match udah ada safety triggernya juga di di triggernya ini ya mantep banget nah popornya pastinya udah menggunakan popor lipat bisa maju dan mundur semuanya popornya ya ready segitiga semuanya ya teman-teman nah untuk rail atasnya ini menggunakan rail pikat ini juga atas bawah udah menggunakan rail teleskop pikat ini oke mantep banget itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unit senapan angin bocah predator maha merwini kita lanjut ke unit selanjutnya oke yang selanjutnya ini adalah unit senapan angin bocah predator sultan wah namanya ini pastinya udah ngeri sekali ya teman-teman buat para sultan yang pengen predator yang paling bagus juga di kelas full cnc ya ini dia bocah predator sultan ya teman-teman mantep banget pastinya kalau udah tau bedanya predator sultan sama predator maha meru itu terletaknya ada di larasnya ya teman-teman kalau laras maha meru menggunakan laras import kalau yang sultan ini menggunakan laras polimek oke sama-sama mantepnya buat big game sama-sama mantepnya buat long rank dan juga sama mantepnya untuk dibawa ya mantep banget nah untuk harganya bocah predator sultan ini kalau pengen beli unitnya aja ini cukup 5.100.000 rupiah saja kalau udah dapet bonus tas tali sadang gantungan plurus plurus tas bagajin perdam sama STKS dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku kalau mau beli paket full set ini harganya cukup 5.800.000 rupiah saja kalian udah dapet tambahan pompa HMS 4.000 PSI teleskop gamu ukuran 39x40 dan tentunya udah free ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku oke mantep sekali nah untuk sedikit speknya dari segi larasnya ini menggunakan laras polimek panjang laras kurang lebih ini 60 cm jahat ideal bisa 70-80 meter tergantung skill anda semuanya untuk pelurunya yang cocok ini menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain bahan larasnya juga dari bahan baja pakai UD13 alur 12 kali ber 4,5 mm oke mantep sekali nah untuk dari segi tabungnya menggunakan tabung bocap tabung 500 cc untuk kapasitas saman angin ada di 2700-2800 PSI untuk kapasitas tersebut kalau setelan paling iri juga bisa menghasilkan 100 kali untuk jumlah tembakannya bahan tabungnya ini menggunakan bahan dural pakai UD60 60 mm ya teman-teman tabungnya pakai UD60 60 mm import dari Taiwan oke mantep banget pengisian anginnya sudah menggunakan mini kumpler tinggal dicolokkan saja ke selam pompanya untuk manometer ada di sebelah kanan sini ya teman-teman mantep banget ada di chambernya nah untuk dari segi chambernya memang lebih tebal mahameru daripada sultan ya teman-teman bedanya terletak di larasnya oke seperti itu nah untuk chambernya ini juga sudah menggunakan chamber monolet banyak dari dural seri 7 pembuatan full CNC dalamannya sudah full stainless dan juga pairnya ini pun juga sudah menggunakan pair Mizumi juga oke mantep sekali tarikannya pun sudah menggunakan tarikan seat lever bisa pakai magazine dan juga bisa pakai single shoot untuk triggernya pun sudah menggunakan trigger match sudah ada safety trigger ya juga nah untuk popornya juga sudah menggunakan popor lipat bisa maju dan mundur juga ini ada yang pakai popor cangkul ada juga yang pakai popor segitiga nah untuk real teleskopnya ini yang atas menggunakan real teleskop real 11 yang bawah pun menggunakan real teleskop BKT ini oke mantap sekali seperti itu dia sedikit penjelasan spek dan juga harga dari unis yang panengin bocap predator sultan ini sekian terima kasih oke teman-teman itu dia rekomendasi bocap full CNC dari safe as odor yang ready saat ini sudah lengkap semuanya ini ya teman-teman efek maameru ready rinjani juga ready ekstrim ready maameru predator predator juga ready dan juga predator sultan pun juga udah ready jadi kalian pilih yang mana sesuka hati kalian pembayarannya bisa COD bayar di tempat bisa juga transfer langsung lunas kalau pengen pemesanan infonya langsung hubungi nomor admin saya admin 123 saya yang pegang semuanya ya teman-teman nah untuk pembayaran COD wilayah Papua NTT sama Maluku nah itu kalau mau COD ya memang harus di DP minimal 300 atau 500 ribu ya teman-teman kalau wilayah Kalimantan Sulawesi Sumatera bisa masih bisa pakai foto KTP meskipun ada 1-2 orang yang masih ya begitu ya teman-teman blenjani janjinya ya mantap sekali oke seperti itu ya teman-teman meskipun masih ada orang-orang seperti itu mudah-mudahan diberi kecepatan yang sadar tidak ada di toko lain yang terjadi hal yang ada di CVA Sodor ya teman-teman mudah-mudahan orang-orang seperti itu ya amal ibadahnya semoga diterima di sisi awal ya seperti itu terima kasih saatnya kita akhir dulu ya perjumpaan kita di video kali ini saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu laras salam satu upi salam cedor dari CVA Sodor toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia ingat senapan angin ingat CVA Sodor sub indo by broth3rmax